Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafia Tak kurang suatu apapun Ini tanggal 7 Mei 2020 Kegiatan saya masih seputar toko Ini bisa teman-teman lihat seperti apa Ini tadi alhamdulillah ada yang kesini Udah ada penglaris Kebetulan juga gak jauh rumahnya dari sini deket Ini saya lagi beres-beres stok kaos Ini produknya tinggal sedikit banget nih teman-teman Ini kaos-os-os nih Ini saya jualnya 35 ini 103 murah meriah banget Ini juga stoknya tinggal sedikit Kemungkinan ramadhan tahun ini gak belanja lagi Habisin stok yang ada di toko aja Insya Allah ke depan semoga sehat Nanti bisa stok-stok lagi Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita Tentang pengalaman saya memulai bisnis online Mungkin teman-teman ada yang mau memulai bisnis online Namun tidak tahu caranya seperti apa Bingung karena gak ada muda Karena sibuk juga kerjaan Karena sibuk juga dengan kegiatan rumah tangga Punya anak kecil dan lain sebagainya Mungkin tips-tips ini bisa membantu teman-teman juga Memulai bisnis online seperti saya Sebelum saya bagi tips-tipsnya kepada teman-teman semua Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman punya Agar channel saya berkembang dan bermanfaat Tips yang pertama yaitu adalah niat Ketika teman-teman ingin mulai berbisnis Teman-teman harus punya niat dulu yang kuat Sehingga ketika ada permasalahan di depan Teman-teman tidak mudah goyah Tidak mudah down Tetap semangat Karena niat itu merupakan fondasi awal dulu Ketika kita mau memulai bisnis Mohon maaf saya lanjut videonya disini Alhamdulillah ini ada customer dekat yang mampir ke toko Walaupun dekat kita tetap waspada pakai masker dan cuci tangan di tempat yang sudah disediakan Setelah kita mempunyai niat yang kuat Bismillahirrohmanirrohim Saya ingin mencari rezeki yang halal, yang berkah Kemudian yang kedua Tips yang kedua yaitu apa yang mau kita jual Di poin kedua ini Saya sarankan berbisnislah sesuai dengan yang kita hobi Dengan yang kita sukai Agar kita juga menyenangi dulu apa yang kita kerjakan Misalkan kita hobinya memasak Coba kita jualan makanan Atau kita hobinya aksesoris Kita bisa jualan bros Ke tetangga, ke teman-teman kita Kita bisa promosi ke online tentunya Dan apapun itu bisnisnya Yang penting kita sukai dulu Setelah teman-teman mempunyai niat yang kuat untuk berbisnis Untuk berjualan online Dan juga teman-teman sudah tahu produk apa yang akan dijual Atau jasa apa yang akan ditawarkan Karena kita akan jualan online Kemudian yang ketiga Tips yang ketiga adalah Buat akun online Atau toko online untuk media sosial Pasti teman-teman semua udah punya Pertama kali saya jualan online Saya menggunakan media sosial facebook Untuk media promosi online saya Ini adalah hp pertama kali saya jualan online Menggunakan hp jadul ini Sekitar 5 tahun yang lalu Waktu itu saya pernah mencoba jual makanan Jual aksesoris Dan juga saya pernah mencoba menjadi dropshipper Karena waktu itu saya belum punya cukup modal Yang terpenting jangan takut mencoba Walaupun berawal dari bisnis rumahan Setelah teman-teman mempunyai Akun media sosial Yang keempat tips Yang keempat yaitu promosi di media online Di media sosial Yang teman-teman punya Kita harus aktif promosi di media online Kita tidak boleh bosan untuk promosi setiap hari Kepada customer kita Agar customer tahu produk atau jasa apa yang kita tawarkan Karena berjualan online berbeda dengan jualan di pasar Kalau jualan di pasar Sudah banyak customer yang lihat produk kita Sudah banyak orang yang lihat produk apa yang kita jual Sementara kalau di online Ketika kita tidak aktif jualan Customer tidak akan tahu produk apa yang kita jual Ketika kita aktif promosi Insya Allah akan ada customer yang mau beli produk yang kita jual Yang kita tawarkan Setelah keempat tips sudah teman-teman lakukan Kemudian tips yang kelima yaitu Temukan mentor dan lingkungan yang positif Mentor ini bisa dari teman, orang tua, saudara, guru, dosen Atau pelaku bisnis yang menurut teman-teman Sudah berhasil dalam bidang usahanya Teman-teman bisa belajar dari orang-orang yang Anggap teman-teman sudah berhasil di bidang usaha Dan tentunya karena kita sebagai ibu rumah tangga Yang paling penting yaitu adalah dukungan dari suami Itu yang paling utama Ketika suami sudah mengizinkan Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan baik Setelah kelima tips sudah teman-teman lakukan Tentunya teman-teman sudah mendapatkan izin dan dukungan dari suami Kemudian tips yang keenam adalah Lakukan juga saat ini, sekarang juga dan jangan tunggu nanti Yang terpenting jangan takut mencoba Walaupun berawal dari bisnis rumahan Walaupun berawal dari jualan di rumah Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah memudahkan segala sesuatunya Inilah tips-tips sederhana dari saya Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai bisnis Terima kasih sudah menonton video saya Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman punya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Semoga bermanfaat ya Tunggu video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe